Intro Saya berada di Singapura untuk menyampaikan inspirasi dari kota ini Kita akan berbicara mengenai mendidik anak dengan hati Nah inspirasinya saya ambil dari buku saya sendiri yang memang judulnya demikian Mendidik Anak Dengan Hati Nah maksudnya hati apa ini gitu ya Kali ini adalah hatinya ayah, hatinya ibu Maksudnya anak itu perlu disentuh oleh ayah dan ibunya menjadi figur yang imbang Kenapa demikian? Nah ini ada ilmunya orang lain lagi gitu ya Namanya Gerard Edelman, pemenang Nobel mengenai otak yang maksimal Beliau menjelaskan bahwa otak ini akan hebat kalau hatinya hebat Hatinya hebat kalau figurnya imbang Jadi figur ayah, figur ibu Itulah sebabnya kenapa mendidik anak itu tidak bisa sendirian Tapi berdua antara suami dan istri dalam kesehatian Atau dalam saling melengkapi Mendidik anak-anaknya menjadi anak-anak yang hebat pada zaman ini Saya akan berikan kesaksian saya Anak saya nomor dua itu waktu kelas 1 SD Hampir nggak naik kelas Dipanggil nggak noleh, nggak ada kontak mata, nggak mau nulis sama sekali Dipanggilkan guru les ya cuma dilihatin aja Agenda nggak pernah dibuat Kalau ditanya ada PR nggak gitu ya, nggak jawab Sampai istri saya bertak bilang Ben Kalau ditanya mama itu jawab gitu Lalu dia jawab, punya PR nggak? Nggak tahu Jawabnya nggak tahu Dibuka agendanya nggak ada Bukan karena nggak ada PR, dia nggak nulis Makanya dia sempat hampir nggak naik kelas Nah, lalu kita bawa ke psikolog untuk konseling Dan dianalisa jiwanya Maka dijumpai bahwa figurnya itu nggak imbang Saya bapak yang terlalu dekat menjadi idola habis Nah, anak saya pakai baju kayak saya, pakai sepatu kayak saya, jalan kayak saya, punya cita-cita, pengen jadi kayak saya Nah, istri ibu yang jauh Nah, ternyata figur yang tidak imbang itu membuat anak juga ada kegalauan gitu ya Dia sulit konsentrasi Ada masalah perilaku karena ada masalah hati Maka akhirnya disarankan untuk bertukar peran Karena saya punya tiga anak, nah saya mendekati anak yang nomor tiga dan istri mendekati anak nomor dua Kalau saya beli mainan misalnya, wah saya kasih istri, istri yang ngasih ke anak Wah, mamah tahu kesukaanku, ya yang beli saya gitu ya Anak laki-laki gitu kan Tapi istri boleh mendekati anak Nah, kenapa? Supaya figurnya imbang Karena kalau figurnya imbang, jiwanya imbang, maka otaknya bisa imbang Ketidakseimbangan figur bisa membawa pada ketidakseimbangan perilaku Jadi saya menjumpai kasus anak saya pergi ke ahlinya Nah, dia kasih tahu begitu Yakin ini ilmu benar gitu ya Kenapa? Karena anak saya benar-benar berubah luar biasa ketika hatinya imbang Nah, singkat cerita, enam tahun kemudian gitu ya Nggak cepat juga gitu ya Enam tahun kemudian, anak saya nomor dua ini sudah menjadi juara satu Dari hampir nggak naik kelas, dia memenangkan ASEAN Scholarship Lalu dia pergi ke Singapura Empat tahun kemudian, dia lulus junior college-nya dengan stride A Semuanya A, sehingga dia melanjutkan ke NUS dengan program ASEAN Scholarship lanjutan Biasiswa lagi Nah, wah orang bilang anak bapak hebat Ya, dia pernah hampir nggak naik kelas Ketika figurnya tidak imbang Dari sini saya punya kesadaran yang kuat sekali Bahwa memang anak itu butuh ayahnya, butuh ibunya Ibu nggak bisa bilang sama suami, aku nggak butuh kamu Anaknya butuh bapaknya, anaknya butuh ibunya Jadi, sehebat apapun, Anda tidak bisa mendidik anak sendirian Karena anak butuh dua figur, ayah dan ibunya Karena itu, mari kita suami istri gitu ya Jangan berantem menyalahkan kalau ada anak masalah Sebaliknya, justru sehati, sepikir, saling melengkapi Menidik anak bersama-sama Karena untuk anak yang hebat, otaknya harus hebat Otaknya akan hebat Kalau figurnya hebat, figurnya hebat Maksudnya, ayah ibu bersama-sama menjadi figur bagi anak Membangun pernikahan yang bahagia, sehati Ternyata menunjang, menjadi media Bagi tumbuh kembangnya anak-anak yang luar biasa Karena itu, mari kita hidup bijaksana di akhir zaman ini Bijaksana dengan bersikap benar, bersikap jujur Dan terutama memberikan perhatian kepada keluarga, kepada anak-anak Karena perhatian membuat orang merasa diterima, dicintai, dihargai Memiliki hubungan yang kuat Dan menciptakan juga, melahirkan generasi baru yang luar biasa Inilah inspirasi yang saya sampaikan dari Singapura Salam dasyat, luar biasa Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!